Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di kota Stockholm. Hari ini kita akan membahas apakah hal-hal aneh yang ada di Sweden. Kalau kalian penasaran sama hal-hal aneh yang ada di Sweden, kalian tonton video ini. Apakah kira-kira hal-hal yang aneh yang menurut aku itu adalah beda gitu sama yang ada di Indonesia dan seringkali bisa bikin kita bingung, kok gitu sih gitu. Atau kalau mereka ngomong misalnya, terus kita gak ngerti apa sih maksudnya gitu. Nah ini dia, ada lima hal aneh yang ada di Sweden. Nomor satu adalah cara mereka menghitung minggu. Bukan menghitung minggu sih. Jadi mereka itu kalau misalnya janjian sama orang gitu, mereka akan menyebutkan, oke week berapa gitu. Jadi dalam satu tahun orang Sweden itu menghitung minggu. Jadi ada 42 sampai 43 week dalam satu tahun. Jadi kalau kamu janjian tuh, oh iya nanti kamu liburan kapan nih gitu. Oh week 24, week 30 gitu. Hah week 24, tanggal berapa itu gitu. Jadi gak ngerti kita gitu kan. Tapi mereka begitulah. Mereka biasanya akan menyebutkan weeknya. Biasanya ini yang udah kerja gitu ngerti gitu. Karena mereka di pekerjaan, mereka akan pakai ini. Tapi kalau misalnya yang biasa atau baru datang kayak gitu, gak ngerti aku taunya tanggal. Please kasih tau tanggal berapa, bulan berapa. Itu aku ngerti. Tapi kalau misalnya mereka kerja gitu, mereka akan menyebutkan weeknya. Terus, nomor dua adalah cara membaca hari Sabtu. Jadi hari Sabtu di Sweden itu adalah hari sebelum hari libur. Jadi kalau misalnya besok minggu, itu berarti ya sebelumnya adalah hari Sabtu, weekend. Misalnya hari Rabu itu tanggal merah gitu. Berarti hari selasanya itu dihitung sebagai hari Sabtu. Nah ini berlaku biasanya kalau misalnya kalian ngebaca aturan parkir gitu. Jadi kalau misalnya aturan parkir, dia sebutin disitu Saturday itu berapa biayanya. Nah, disitu biasanya kalau misalnya hari sehari sebelum hari minggu, eh sehari sebelum hari libur, itu dihitung sebagai hari Sabtu. Terus itu juga perhitungan buat mereka yang mau beli minuman keras. Jadi kalau disini minuman keras itu dijual oleh satu perusahaan aja. Jadi memang monopoli gitu loh. Jadi dipegang oleh pemerintah. Jadi cuma ada satu toko yang jual miras. Jadi di Sweden itu yang jual miras itu ada namanya sistem bolaget. Jadi mereka kalau misalnya di supermarket itu ada juga yang beralkohol, tapi kandungannya tidak melebihi berapa persen gitu. Jadi sistem bolaget itu hari minggu itu tutup. Terus kalau hari Sabtu mereka buka hanya sampai dengan jam 3. Nah kalau misalnya hari Rabu itu hari libur, maka hari Selasa mereka akan tutup jam 3. Nah itu orang-orang suka kadang bingung gitu. Nggak ngerti. Loh kok tutup? Ya karena besok libur gitu. Artinya hari ini terhitung hari Sabtu. Which is hari Sabtu itu adalah buka sampai jam 3 doang. Jadi biasanya kalau misalnya mau libur gitu, besoknya libur, besoknya tanggal merah, mereka antrian biasanya sampai panjang gitu di jalanan. Karena mereka jangan sampai nggak punya miras kalau misalnya weekend gitu. Nomor 3 adalah soal ban-ban mobil. Jadi kalau di sini ada yang namanya ban biasa, dan ada juga yang namanya ban winter. Jadi winter tire and normal tire maybe? Nggak tahu. Hah? Summer tire. Oh disebutnya summer tire. Nggak ada normal tire. Jadi summer tire atau winter tire. Jadi kalau summer ya kalau non-salju gitu. Tapi kalau misalnya winter tire itu kayak ban khusus yang digunakan. Ranu goyang goyang ya. Jadi ban khusus yang digunakan untuk bersalju atau jalanan licin atau segala macem. Nah berkaitan dengan ban ini, di wilayah-wilayah tertentu, di jalan-jalan tertentu, itu ada aturan di mana kalian harus punya, harus pakai winter tire di waktu-waktu tertentu. Jadi kalau enggak, kalian bisa kena fine. Kalian bisa kena denda gitu. Karena nggak pakai ban yang seharusnya. Repot ya. Habis itu, kalau misalnya mau ganti ban, itu nggak sebisa, nggak bisa sewaktu-waktu gitu. Misalnya kalian mau ganti summer tire-nya ini ke winter tire. Salah. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti winter tire ke summer tire, itu nggak bisa, oh kira-kira udah panas nih. Mau ganti ah. Nggak bisa. Mereka hanya buka itu setelah tanggal 5. Bener nggak sih? Pokoknya kalau kalian mau ke bengkel, mau ganti winter tire itu, winter tire ke summer tire, itu nggak bisa semena-mena, eh ganti nih. Nggak bisa. Karena belum waktunya. Kalau belum waktunya, bengkel tidak akan menerima kalian untuk ganti ban-nya. Kalian ke summer tire. Jadi kayaknya nunggu tanggal 5 April atau tanggal berapa gitu. Aku lupa. Oh, that's how you use. When you use the... Oh. Jadi pemakaian summer tire itu adalah 1 April sampai dengan 13 November. Iya nggak? Oh, salah. Jadi 1 April sampai dengan 30 November itu kalian harus pakai summer tire. Oke. Dan kalau ke bengkel itu harus ada jadwalnya. Belum buka. Belum bisa. Kalau misalnya kalian mau ganti sebelum tanggalnya. Jadi bisa ganti sendiri aja. Selanjutnya adalah nomor 4. Nomor 4 itu adalah makan. Itu kalian kalau misalnya mau makan bareng temen atau kalian diundang makan sama temen atau ada acara summer party misalnya. Summer, mid summer party. Itu kalian bawa makanan sendiri ya. Jadi kalau misalnya barbecuan sama temen gitu kalian harus bawa makanan sendiri. Jadi ini namanya adalah potluck. Jadi semua masing-masing yang datang itu bawa makanan sendiri. Dan pengalaman aku itu pertama kali aku summer party gitu sama keluarga dan temennya Mas Has gitu. Itu heran karena kenapa kamu beli ini? Kan kita diundang gitu. Tapi kenapa kita beli daging sendiri? Kita bawa minuman sendiri? Ternyata ya emang gitu. Jadi kita datang ke sana. Oke kita dikasih tempat untuk oke ala-ala party summer tapi kita bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri yang kita taruh di sana. yang kita makan. Jadi kita makan yang kita bawa gitu. Jadi walaupun kamu diundang, kalian harus bawa something gitu. Jangan sampai kalian datang dengan tangan kosong. Nomor lima, ini sebenarnya yang paling aku favorit adalah kalau di sini orang ulang tahun itu dibayarin. Orang ulang tahun itu bukannya malah ngebayarin temennya gitu. Jadi kalau orang ulang tahun di sini tuh Eh, yuk kita celebrating. Eh, kita celebrating yuk ulang tahun ku. It means kita bayar sendiri makanan kita masing-masing dan juga kita bayarin yang ulang tahun. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita bayarin yang ulang tahun tapi kadang-kadang juga yang ulang tahun akan bayar sendiri gitu. Cuman kita enggak berarti kita terus dibayarin sama yang ulang tahun. Enggak, kita jadi itu kayak semacam menghargai kita mau celebrating yang ulang tahun. Kita mau merayakan dia gitu. Jadi makanya kita mau meluangkan waktu, berkumpul dan kita bayar makanan sendiri tanpa dia harus mengeluarkan uang karena kita mau cherish dia gitu loh. Karena kita memang mau menghargai dia yang sedang berulang tahun bukan malah tanpa bikin susah ya kan. Siapa yang kalau di Indonesia ulang tahun malah sembunyi gitu. Karena takut disuruh ini traktir. Karena takut disuruh bayarin makan gitu kan. Karena kalau misalnya kamu punya temen di sini, temen di sana, temen di sini lah kan pusing. Habis dong duitnya kalau misalnya kamu ulang tahun. Nanti harus temen sama yang ini di traktir lagi. Minta traktir sana juga minta traktir. Kan pusing ya kan. Mending aku nggak ulang tahun. Senang banget aku kalau di sini. Jadi kita semoga ya bisa meniru budaya mereka di sini. Karena kan bokeh gitu loh kalau ulang tahun. Kasian gitu ya ulang tahun. Siapa tau mungkin dia lagi bokeh, lagi nggak ada duit gitu. Pas ulang tahun malah bukannya happy gitu. Malah tambah sedih. Selain kado-nya nggak sebanding sama biaya makan-makannya. Dia tambah sedih kan. Umurnya bertambah tua gitu. Jadi itu dia contoh-contoh yang berbeda dan mungkin terlihat aneh. Tapi kadang-kadang juga boleh juga nih ditiru gitu. So buat kalian, mana yang paling favorit atau mana yang menurut kalian paling aneh? Tolong kalian komen di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian tonton video-video aku yang lain tentang budaya-budaya dan keanehan-keanehan lain yang ada di Sweden. Atau perbedaan-perbedaan lainnya yang ada di Sweden dengan yang ada di Indonesia. Atau mungkin video jalan-jalan dan video-video lainnya. Silahkan subscribe juga dan like, share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hei doh! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.